Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang 4 penyebab embun pada kaca mobil dan cara mengatasinya Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Kejernian kaca mobil ini sangatlah mempengaruhi kenyamanan mengemudi dan bergendara Singkatnya, membatasi pandangan Kaca yang buram, beret, terkena gesekan, kotor, dan sebagainya membuat pandangan penumpang terganggu Penumpang tidak bisa mengamati kondisi di luar jendela Bahkan dalam kondisi ekstrim terkadang berbahaya dan bisa mengganggu keamanan bergedara dan berakibat kecelakaan Salah satu contohnya selain yang disebutkan tadi adalah embun yang timbul pada kaca mobil Pada umumnya, embun terbentuk karena terjadinya perubahan suhu Entah itu di dalam mobil atau di luar mobil Biasanya terjadi ketika musim hujan jika di luar mobil Atau bisa juga terjadi ketika suhu di dalam mobil lebih panas daripada suhu di luar mobil Berikut ini beberapa penyebab embun pada kaca mobil Tiupan udara dingin dari AC Penyebab embun pada kaca mobil yang pertama adalah tiupan udara dingin dari AC Pengudi bisa mengatur arah tiupan AC Udara dingin dari AC inilah yang membuat kaca mobil berembun Kondisi ini bisa terjadi ketika kondisi interior mobil dingin Tapi kondisi di luar aturlah, jangan sesuai mengarah ke kaca atau kuranginlah suhu AC Arahkan ke tengah mobil atau diri Anda sendiri Perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar mobil Penyebab embun pada kaca mobil yang kedua adalah perbedaan suhu antara interior mobil dan eksterior Suhu bagian dalam mobil lebih panas dari bagian luar mobil Kondisi seperti ini seringkali terjadi ketika hujan Cara untuk mengatasi hal ini Coba nyalakan AC Anda untuk menurunkan suhu panas yang ada di bagian mobil Suhu bagian dalam mobil akan seimbang dengan suhu bagian luar mobil Atau minimal mengurangi selisih suhu yang besar antara suhu bagian luar mobil dan suhu bagian dalam Dengan menyalakan AC, suhu bagian dalam mobil bisa lebih teratur Dan diharapkan embun di kaca mobil bisa hilang sedikit demi sedikit Tak perlu menyalakan AC secara maksimal karena membuat laju mobil lemah Secukupnya saja, asal embun di kaca bisa hilang Kerusakan dan kebocoran pada AC Penyebab embun pada kaca mobil yang ketiga adalah terjadinya kerusakan dan kebocoran pada AC Anda bisa memeriksa hal ini ketika suhu antara bagian luar mobil dan bagian dalam mobil sedang stabil Ada beberapa penyebab kenapa terjadinya kerusakan dan kebocoran pada AC Seperti pipa yang sudah aus dan terlalu tua Masangan AC yang kurang pas dan adanya debu dan jamur yang mengganggu kerja AC Ada beberapa cara untuk memeriksa tanda-tanda kerusakan dan kebocoran pada AC Kenali dulu komponen AC mobil Masalah pada AC mobil dan ciri-ciri freon AC mobil habis Pemeriksaan awalnya, hidupkan magnetic switch blower dan kipas pendinginnya lalu amati caranya bekerja Untuk pemeriksaan visual, gunakan center untuk memeriksanya Kebocoran freon akan terlihat rembesan di selang AC Kemudian periksa tekanan AC menggunakan manifold AC tester Menggunakan AC recovery tool atau tekanan angin Jika beberapa tanda kerusakan dan kebocoran AC sudah teridentifikasi Maka servislah AC Anda Karet kaca yang aus Penyebab embun pada kaca mobil yang keempat adalah karet kaca yang aus Jika AC Anda dalam kondisi baik dan selisih suhu antara luar dan dalam juga tak begitu besar Maka kemungkinan terjadi kerusakan di karet kaca Air hujan bisa masuk karena ausnya karet kaca Tentu solusinya adalah mengganti karet kaca yang aus, rusak, getas, kempes atau kering Dan harganya 100.000 hingga 250.000 rupiah per satu kaca jika Anda membeli secara metran Selain cara yang telah disebutkan tadi Ada beberapa cara lain untuk mengatasi embun yang muncul pada kaca mobil Seperti tombol recirculation dan defogger Fungsi recirculation adalah untuk mengatur udara mana yang diinginkan Biasanya untuk mencegah udara kotor dan asap mengganggu pengendara mobil Untuk defogger biasanya ada di mobil yang harganya cenderung mahal Mobil kelas menengah ke bawah tidak bisa menikmati fitur ini Fungsi dari defogger adalah untuk memberikan suhu panas agar embun di kaca mobil berkurang Sehingga pandangan pengendara tidak terhalang Pengaktifkan defogger ini dilakukan secara manual Dan tombol defogger ini biasanya terletak di dekat setiap mobil Simbolnya ada persegi panjang dan tiga panah Ada dua jenis defogger yaitu defogger elektrik dan defogger udara Nah sekian informasi tentang 4 penyebab embun pada kaca mobil dan cara mengatasinya Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuanan Dan see you on the next video Sub indo by broth3rmax